Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di acara setting session Mobi S.G.T. Ngobrol pintar bersama perpustakaan. Dengan tema hari ini, Pustakawan Andal di Era Digital. Mari beri keputaran. Izinkan saya dinandiri Pustakawan Mandian Dari Pertanagan S.G.T. Untuk memandu acara Mobi pada Pajari. Sudah hadir bersama kita, Koordinator Bumas dan Layan Informasi Bukitik, Mas Pandu, Selamat pagi Mas Pandu. Lalu narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Sadata sebagai Pustakawan Maja, Pusat Pembinaan Pustakawan, Pusat Nasiri. Selamat pagi Pak Datang. Dan yang kedua, Ibu Eta Lati, Selatu Pustakawan Maja, Dan seluruh peserta kopi yang berbahagia, Semoga sehat selalu ya pagi ini ya. Adapun tujuan acara kita hari ini adalah, Dalam angka meningkatkan literasi informasi di bidang ketenagaan listrikan, Melalui peran Pustakaan sebagai salam pengetahuan, Sumber literatur dan informasi di bidang ketenagaan listrikan, Pokja, Rumas dan Layan Informasi Publik, Serta Pustakaan Dari Ketenagaan Listrikan, Menyelenggarakan acara Seri Shazhan Moti at Pustakaan Dari Ketenagaan Listrikan, Ngobrol minta bersama Pustakaan Dari Ketenagaan Listrikan. Tujuan yang kali ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pejabat fungsi dan pustakawan agar mampu menyesuaikan kebutuhan terkembang teknologi informasi, dengan demikian penyampaian informasi dapat dipoleh dengan mudah, murah, tepat, dan berkualitas serta tepat dan akurat dalam berbagai kemasan. Informasi tersebut harus tersedia seluas-luasnya, sehingga dapat dipoleh dari mana saja dan di mana saja. Saat ini, WOPI, Program Pintar Bersama Pustakaan Dari Ketenagaan Listrikan, merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Forum Literasi Ketenagaan Listrikan tahun 2023. Kegiatan lain dari Rangkaian Forum Literasi Ketenagaan Listrikan adalah kata-kata lain, bedah buku bidang teknik, bedah paper, bedah buku metal series, dan yang terakhir, alumni talk. WOPI saat ini, Bapak-Ibu hari ini adalah fondate perdana yang diadakan secara offline. Sebelumnya, tahun 2022, kami mengadakan fondate di full webinar ya, harapannya dengan adanya fondate secara offline, penggunaan kasi-kasi dan layanan ke pustakaan di integratif dapat meningkat secara maksimal. New berterus diganti, baru pindah sekitar akhir November, akhir Oktober 2022, sebelumnya ada di Latte 2, saat ini ada di Latte 1. Seperti Bapak-Ibu ketahui, Latte 1 ini didesain khusus untuk area publik. Jika Bapak-Ibu nanti sudah selesai acara, bisa melihat-lihat area lain, di mana di dalamnya ada area ruang lain yang publik, ruang lokasi, cafe gratuit, atau kampung kebijinan. Baiklah, Bapak-Ibu, kami akan membacakan sesuatu acara pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari setiap ketenaga istrikan yang jawab ini oleh Olinata Pumas Darlayan dan Informasi Publik, Mas Tanju, lalu pembaharan dari Tanah Simban, Padarta, dan Berna, yang diberikan waktu masing-masing 25 menit, dan diikuti tanya jawab dan diskusi selama 40 menit, dan terakhir penutup. Baiklah, Bapak-Ibu peserta wopi sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Mas Tanju Sabda Jati yang akan memberikan sambutan dan membuka acara wopi pada hari ini kepada Mas Tanju Sabda Jati. Terima kasih, Bapak-Ibu, Mungkin sudah pernah di sini sebelumnya, namun Pangling, kok kelamannya berbeda, atau mungkin yang belum pernah datang. Selamat datang, saya pandu di Pranata Pumas, sebenarnya saya cuma mendapatkan tugas dari Ibu Sestijen sebagai koordinator Pumas dan layanan informasi. Jadi perpustakaan Pujat Ketenagaan Listrikan, ruang pelayanan, di area public space ini, ini learning center ini, baru jadi sekitar 2 bulan ini, jadi mungkin masih bau chat ya, mohon maaf, ini akan digunakan sebagai ruang diskusi, ruang lebih, ini ya, apa, mengembangkan karir pegawai, perpustakaan tentunya, dan juga, kalau Bapak-Ibu sampai ke sini, butuh internetan, juga silahkan, datang di sini free, kami siapkan kopi juga, ada antik kejujuan. izin saya membacakan kesamputan sekretaris di Jenderal Pertanagaan Listrikan, padahal ngopi at Perpus Gatlik sharing session dengan tema Pustakawan Andal di Merah, yang kami hormati, kita rasa berpustakaan dari Pertanagaan Nasional ini, kemudian Ibu Ernawati, Pustakawan Mardia di Jenderal Pertanagaan para pejabat fungsional Pustakawan dan perolah Pustakaan dari Pemimpinan Pemimpinan SDF, Pemimpinan Membaga yang ada perwakilan forum Perpustakaan khusus Indonesia serta sharing session yang berbahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Pertama-tama Mari kita puji-jumpur kehadiran Tuhan yang mahasiswa karena rahmat dan kalunianya hari ini kita dapat bertemu secara fisik di ruangan Perpustakaan Pujian Ketanagaan Pemimpinan SDF pada acara Kopi Pemimpinan SDF Pemimpinan SDF bersama Perpustakaan Pujian Ketanagaan SDF yang mengangkat tema sharing session Pustakaan Anda lebih erat Kediatan hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan berjena merupakan bagian dari forum literasi Ketanagaan SDF kami harapkan kegiatan ini menjadi saran belajar menambah wawasan serta peningkatan kemampuan khususnya Pak Bik Siti para pegawai di Direkturan Jenderal Ketanagaan SDF yang dipaksimasi oleh Perpustakaan Pujian Pertama 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 disampaikan Pak Cina juga berbeda dengan forum interaksi Ketanagaan SDF yang tahun lalu dilaksanakan full online karena pandemi tahun 2023 ini kami menjabutkan format acara ada yang online offline dan yang hari ini acara session hari ini dilaksanakan secara offline atau tata-tata sambil juga mengenalkan ruang perpustakaan dan learning space serta pelayanan publik di Direkturan Jenderal Ketanagaan kepada para peserta mobil Bapak Ibu sudah dekat hormati tujuan penyelenggaran session hari ini adalah meningkatkan kualitas pejabat fungional perpustakaan agar laku menyesuaikan kebutuhan pertumbangan teknologi informasi kita tahu bahwa saat ini semua kegiatan pelayanan publik harus memanfaatkan teknologi informasi layanan perpustakaan sebagai salah satu pelayanan publik untuk menambah literasi dan wawasan pegawai juga sudah saatnya menitakan teknologi informasi perpustakaan tidak hanya menyediakan informasi di ruangan perpustakaan secara fisik tapi juga harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses secara dari sesuai dengan kebutuhan melalui aplikasi layanan perpustakaan diharapkan penyampaian informasi layanan perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah murah cepat dan berkualitas para sumber pertama pada seri ini akan memberikan wawasan informasi kepada kita semua dari perwakilan perpusnas RTI dengan materi mengenai sosialisasi peraturan Menteri PAN-RB nomor 55 tahun 2022 tentang Jabatan Komisional Pustakawan peraturan Menteri PAN-RB yang terbaru ini juga mengakomodir kegiatan perpustakaan yang bertransisi dari perpustakaan konvensional menjadi repository institusi dalam kegiatan ini juga akan diserinkan materi layanan perpustakaan dari Dijani Ketanagalistrikan sekaligus mengenalkan web perpustakaan Dijani Ketanagalistrikan kami sampaikan website perpustakaan digital Dijani Ketanagalistrikan adalah aplikasi layanan perpustakaan Dijani Ketanagalistrikan dengan tampilan baru dan diperkaya fitur-fitur menarik seperti layanan baca ibu layanan baca e-jurnal layanan penusuran koleksi layanan repository lokal konten dan statistik koleksi kami mengajak ibu bapak peserta mobi hari ini untuk dapat mengakses layanan perpustakaan Dijani Ketanagalistrikan di laman gartik.tsdm.co.id slash perpustakaan atau di instagram at perpustakaan kami berharap kegiatan sharing sesen seperti ini dapat disenggarakan secara rugi baik secara fisik maupun online sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi dan saling bertukar informasi terkait program-program strategis dan ujungnya dapat meningkatkan selainan listrik di Direkturan Jenderal Ketanagalistrikan 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 SMPF Demikian yang dapat saya sampaikan selamat berdiskusi semoga melalui acara ini kita bisa menggali manfaat sekaligus menambah keawasan bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekretaris Direkturan Jenderal Ketanagalistrikan Ida Noriakum Demikian sambutan ikut saya sebutnya kurang lebihnya kami mohon maaf terakhir Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Rambu atas Rambutan dan Pemutu Aji yang murni pada hari ini Baiklah sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya kami mohon kepada selanjutnya untuk berdiri dari tempat masing-masing karena kita foto bersama untuk Mas Agus bisa dimimpin Paku Terima kasih yang di belakang dan masuk aja Masuk aja Masuk ke sini Masuk ke sini ya di sini ya di belakang 3, 2, 1 Sekali lagi Buka-Ibu saya ambil video masak senyum yang paling manis yang paling 3, 2, 1 Terima kasih Mas Agus Sebelum kita mulai acara izin saya memetik mawar di Bekasi Sebelum kita mendengar pada presentasi mari kita seduk kopi sambil cari inspirasi di belakang jadi bisa sambil kita menimak diskusi yang menarik ini sambil menikmati kopi silahkan dapat di ambil baiklah Bapak-Ibu beserta kopi sekalian kami menggunakan kedua langsung untuk maju ke depan sama acara ini untuk pada Bapak-Ibu keizinnya kami untuk membacakan program singkat dan tinggalkan sumber pertama disini ada Bapak Sudarta biasa dipanggil Pak Darta ya Pak Ustafa Madia dari S1 Ilmu Custaka Universitas Pada Jalan Baju dan materi Pak Darta pada kali ini akan membahas tentang mengenal penempatan RB nomor 5 tahun 2022 yang ibarat itu berlahir nih Pak ya tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan sekaligus ya kita bisa mendapatkan gambaran kebedaan antara penempatan RB nomor 5 tahun 2022 dengan yang sudah existing ya Pak ya dan itu sudah dicabut ya penempatan RB nomor 9 tahun 2014 itu keadatan kami persimpanan selamat menikmati baik baik Bapak Ibu selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi tetapi karena kibat walaupun ini juga ada sosial jadi jadi di kepadah pemerintah saya dikasihkan kepada semua walaupun nanti tidak mengurangi sedikit bapak Ibu terkait dengan pemerintah 55 ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan-tanya pemerintah lalu wah ternyata tidak bisa ikut jadi pemerintah lalu pas cuma jatung itu jatungnya pustakawan dan jatungnya asisten perpustakaan tadinya di permenpan 9 itu jatungnya hanya jatung pustakawan karena pustakawan ketampilan dan kehalian menjadi satu permenpan yaitu perpustakaan tetapi revisi permen 9 turun menjadi dua permenpan yaitu permenpan 55 dan 56 dimana kalau permenpan 55 masih terkait dengan pustakawan pustakawan berpustak kehalian yang selama ini menjadi berubah nama menjadi asisten perpustakaan sehingga karena terjadi permen sehingga permen permen juga berbeda jadi permen 6 jadi memang banyak bertanya kenapa kok harus menjadi asisten jadi sedikit yang perbukan sampaikan kenapa sebenarnya ada dua yang saya saya pernah di negara ada dua negara di 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 negara kemudian ketika menunjukkan kita kita berusulkan kita kita melakukan resisi sekalian ini berharap ini kita lagi berubah terkait dengan asal-asal permen ini sebenarnya kita berapa permen kita permen kita pertama permen 18 tahun 88 ini salah satu yang menunjukkan tapi ada yang menjeng hilang jadi saya tidak mencantum bagaimana kesikapannya ini permen 18 tahun 88 pertama sama sekali jabatan funksional kita tahu sebagai tenaga profesional munculnya permen 18 kelas kemudian permen ini dulu antara jabatan dengan pangkat salah satu saya ingat itu antara jabatan dan pangkat itu pekat kalau pangkat ada 2B jabatan kalau pangkat ada 3 kemudian permen ini diresisi lagi keluar permen 4 33 38 di permen 33 ini sudah dibagi dua bisa nanti ada namanya asisten penutakaan kemudian direvisi lagi dengan permen 4 132 itu tahun 2002 saya rasa kenapa kemarin permen 31 32 kalau kesalah hari itu adanya penyerahan kekuasaan kekuasaan di pusat ke daerah dengan adanya di otomomi sehingga kalau kita bertahan yang permen 433 tidak sesuai lagi sehingga berarti silahkan 33 keluar 132 kemulian 132 tahun 2002 itu direvisi permen 4 nomor 9 tahun 2015 kemudian setelah berapa tahun lagi mungkin 12 tahun dari 2002 sampai 2014 tahun tahun berjalan permen ini revisi lagi kemudian permen 9 itu revisi lagi tahun tahun 2017 di sini sudah ada keterkaitan dibicarakan dengan fungsional kita tahun 2019 di revisi 2019 muncul lagi permen 13 tahun 13 tahun 2019 ini kemudian terbaru lagi sehingga kita akhirnya bukan meripisi tetapi merombak otak permen kita merombak otak sehingga permen 9 ini baru kemarin hasilnya keluar kenapa begitu jauh karena ketika kita meripisi permen 49 artinya kita minta ke jenis perusahaan minta masukannya apakah ada kegiatan yang selama ini belum termuat dalam permen 49 sehingga kita menerima kegiatan ternyata eranya sekarang ini eranya fungsional sehingga meman itu tidak mau tidak memungkinkan jika ada kegiatan beririsan dengan pencuran lain misalnya kita pustakawan datapun diperusahaan itu banyak kita menggunakan lain banyak pustakan mampu melaksanakannya itu diklaim menjadi kegiatan utara padahal itu adalah kegiatan peran komputer jadi ini juga menjari kita ketika mengusul kegiatan kita kita usaha selalu putri itu ada di kegiatan fungsional pustakawan jadi kita berusaha membuat bahasa-bahasa tertentu supaya bisa diterima ini terkait dengan kalau kita mengatakan ada musulan baru terkait dengan kegiatan tentu ada juga dan selanjutnya sehingga ini memakan waktu makanya permintaan fungsional mustakawan ini agak telah keluar dan baru kemarin yaitu tanggal 28 Desember 2022 ini terkait dengan permintaan kita sekarang jadi permintaan kita terkait dengan jabatan fungsional mustakawan tetapi terkait dengan asisten permustakaan itu permintaan nomor 56 ini kita bahas sekarang ini permintaannya saya lihat kalau permintaan sembilan itu dari 15 dan 46 kalau permintaan lima ada 18 dan 59 pasal ini sergelamanya kemudian tugas pokok kalau permintaan sebenarnya tugas pokok kita ada tiga itu sebagai pengelola sebagai pelayan sebagai pengembangan sistem itu permintaan sembilan tetapi kalau permintaan 55 ya dua yaitu sebagai pengelola dan pelayan apakah hilal pengelayan pengembangan tidak kalau ini kita sudah kalau permintaan 55 ini kita sudah mengacu kepada undang 43 diambil dari sana oleh minggu bang jadi minggu ngar boleh 109 jadi tugasnya ada dua jadi dua jadi pengelola pelayan itu ya kemudian di selanjutnya kalau di peronan 9 terkait dengan pengangkatan pertama yang melalui CVT yang promasinya fungsional itu kan pendidikannya bisa sanggara membutakan bisa buka kalau peronan 9 kalau dia selanjutnya tetapi kalau dia bukan selanjutnya ditangkan makanya bersangkut harus dikat CPT ada namanya tetapi kalau permintaan 55 sudah dikunci dikunci di mana harus dibutakan itu perbedaannya kemudian terkait dengan penguprofesi di permintaan 9 mulai mustakawan ahli pertama pangkat 3B sampai mustakawan 4D itu ada terkait pengang profesinya setiap pangkatnya tetapi kalau di permintaan 55 hanya banyak dinaikan di itu pun tidak semua mulai dari mustakawan muda naik ke madia pengang profesinya 4 6 kemudian mustakawan madia keutama 12 jadi ini hanya pada kenagian dendam jabatan ini terkait dengan profesi berbeda kemudian di permintaan 9 belum ditetapkan angka kredit minimal dan maksimal kalau permintaan 55 sudah mengaktifkan permintaan dimana kalau mustakawan yang pertama angka kredit minimal dan maksimal dikali 150 kalau di permintaan di pasal 46 kalau 44 ada kredit yang angka kredit minimal dan angka kredit maksimal di pasal 46 itu kalau permintaan jadi kalau di permintaan 49 belum ada namanya terkait dengan kredit minimal dan maksimal tetapi kalau 45 sudah ada kemudian di pengangkatan di permintaan 49 pengangkatan penis pengangkatan fungsi lain itu di pasal 31 ada selain pengangkatan penis dari fungsi lain kalau di permintaan 55 bisa disebutkan pengangkatan penis ke dalam tempatan fungsi melalui pengangkatan pertama bisa melalui pengangkatan perbedaan bisa melalui promosi kalau di permintaan 56 ada pengangkatan penyesuaian sama repubasi jadi perbedaan kemudian terkait dengan tipe nilai kalau di permintaan 9 ada namanya tipe nilai bergurung tinggi tetapi kalau di permintaan 55 tidak ada pergurung tinggi apakah bilang tipe nilai bergurung tinggi tidak tipe nilai tinggi masuk ke barang diperintansi harusnya memang gitu karena bergurung tinggi intensinya apa intansi bergurung tinggi masuk ke tipe nilai intansi tipe nilai sekolah sekalian sekalian sehingga dengan ini tim bergurung tinggi masih bergurung tinggi karena bergurung tingginya apa intansi apa bergurung tinggi terisati bergurung tinggi 4 bergurung tinggi di tinggi intansi kemudian penilaian selama ini tipe nilai kita kan jadi satu bisa menilaikan pustakaan keahlian dan bisa menilaikan satu tipe nilainya tetapi dengan adanya perminta 5 6 5 itu maka untuk tipe nilai asisten pustakaan bisa tidak boleh lagi dimiliki oleh tipe nilai pustakaan jadi misalnya ini kalau berkait dengan permintaan baru sekarang kemudian kalau di permintaan 9 dulu namanya di pasal 35 36 37 di pasal 35 9 itu disana sebutnya bahwa jika pustakaan setelah 5 tahun tidak bisa mengulangkir kekampangan setingga 5 tinggi setingga 5 tinggi setelah 5 tahun maka di pasal sementara di pasal 36 yang berikan kesempatan satu untuk mengumpulangkir kekurangan di pasal 37 baru diberhentikan jika tidak memenuhi ini kata permintaan 9 ini tidak berlaku lagi yang ada sekarang ini adalah pemberhentian kalau gitu Pak kami sudah bisa diangkat lagi nanti jadi sekarang tidak tambah IPB karena pemberhentian kemudian di permen 49 pustakaan tidak pernah dilantik ya kan tapi sekarang dilantik pustakaan lantik kemudian perpindahan pustakaan terapi pustakaan terapi dan pustakaan keahlian di permen 49 itu melalui perpindahan kita sudah beda maka nanti bagi teman-teman yang pustakaan terapi yang tadi asisten perpustakaan perpindahannya nanti ke pustakaan melalui pengangkatan perpindahan jadi nanti Bapak-Ibu tinggal pustakaan perpindahan yang menetapkan perpindahan selesai tidak lagi berhenti penilai jadi nanti dia melalui perpindahan fungsional ke fungsional lainnya kemudian kalau terkait dengan kalau di permasi 9 namanya satuan hasil satuan hasil apa nampak makalah nampak judul kalau pormen 455 satuan hasilnya ya itu adalah hasil kerja apa hasil kerjanya apa alpuran ini kurang lebih yang saya perhatikan antara pormen 459 dengan pormen 455 perpindahannya itu dulu kemudian kita masih bahas pormen 455 ini narasi ini Bapak-Ibu saya baca yang saya sampaikan ini juga tidak berbeda terkait dengan perpindahannya masih sama kemudian kepangkatan juga masih sama kepangkatan masih sama kemudian disini tadi dimana tadi kalau perpindahannya 9 itu juga sepuluh jadi 3 kalau 5 menjadi 2 itu sebagai pengelola yang terlayak apakah pengelola sistemnya hilang tidak pengelola sistemnya masih pengelola lagi kemudian sub-unsur ini Bapak-Ibu kemudian pengangkatan ini saya sampaikan pengangkatan ini pengangkatan dengan pengangkatan funksional ada bisa sebagai pengangkatan pertama dari perpindahan dari jabatan lain atau promosinya terkait dengan pengangkatan pertama ini perlu saya tekankan yang pertama antara pemerintah 55 baik pemerintah pemerintah 1 itu sama hanya saja kalau di jabatan pengusaha putakawan di sana sudah diikat dengan jurusan kirimu perpustakaan yang tadi pemerintah 9 itu bisa semua berpustakaan yang penting pro presiden perpustakaan kalau dia bukan perpustakaan maka sekarang tidak lagi jadi istilahnya sekarang Bapak-Ibu antara pemerintahan 9 dengan kalau pemerintahan 9 tidikan dulu baru duduk kalau pemerintahan sekarang itu duduk dulu baru tidikan itu dibalut sekarang kemudian ini tadi terkait ini terkait pengangkatan tadi kemudian Bapak-Ibu jika nanti di tempat ini misalnya ada terkait dengan fungsional putakawan ada ketentuannya di sini Bapak-Ibu CPNS setelah menjadi PNES yang CPNS menjadi PNES berarti selanjutnya PNES paling lama satu tahun sudah wajib dianggap 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 ke pegawai ke pegawai bersangkutan tidak dianggap ketika pada saat pengangkatan itu bersangkutan bisa ketika misalnya dari CPN di PNES kan ada perhatikan ya Pak pengangkatan 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 sebagai pekerjaan fungsional putakawan saya dari TPNS bisa langsung sekalian bersamaan dengan angka kredit 0 kenapa kredit 0 karena selama ini di PNES 9 ijazah dihitung sebagai kredit sekarang ini ijazah merupakan persyarat tidak dihitung dengan kredit maka dianggap kredit 0 walaupun 0 Bapak Ibu antar 9 dengan 55 tidak ada perbedaan tentang interval pengangkat pengangkatnya kalau kita diperoleh PNES 9 itu dihitung angka kredit kan ijazah itu 100 naik ke 3 B nya 150 kalau sekarang ini karena ijazah dianggap kekirin 0 begitu naik ke 3 B dibutuhkan angka 50 tidak ada perpindahan hanya besarnya yang dilupak tadi ijazah dianggap kredit ini tidak dihitung lagi jadi kemudian apakah angka kredit ke 3 persang utamasi CPNS tapi sudah percang tugas fungsi nya hilang karena begitu dianggap tadi angka kredit 0 tidak hilang tidak hilang kalau bagaimana nanti diusulkan pada saat yang naik ke 3 B nya ketika persang sudah melaksanakan fungsi pada saat CPNS tetap nanti dikumpulin nanti diusulkan pada kenaikan 3 kemudian setelah 10 tahun tadi diangkat kemudian setelah itu jadi fungsional usakawan ini yang saya bilang tadi paling lama 3 tahun sudah mengikuti diklet kefungsional jadi semua apakah dia juga dikumpulkan atau bukan harus sama-sama iklan karena tidak fungsional jika juga tidak mengikuti maka nanti persang tidak diberikan kenaikan rendah setingkat lebih tinggi itu apa namanya gantarannya sebagai layak kalaupun mengikuti tetap diberikan jalan tinggi tinggi kemudian ketika 1 tahun tadi juga tidak diantar maka juga tidak diberikan kenaikan paket tinggal tinggi jadi ini terkait pengangkatan pertama tadi mana tahun nanti tempat kita ini ada penerimaan pegawai yang pengangkatan fungsional usakawannya melalui CKMS harus ikuti karena ada saya lihat di depan dan lain karena ketidaktahuannya itu tadi ya kebukuhannya tahunya final ada padahal dan diberikan pasifitas berkait dengan diklat tadi ini terkait dengan perpindahan tadi ini perpindahan Bapak-Ibu begini misalnya Bapak-Ibu di tempat Bapak-Ibu sudah ada PNS tetapi ingin masuk fungsional misalnya berpindah sekolah boleh asalkan saja tempat dia nanti fungsional mustakal itu ada informasinya kalau sudah ada informasinya silahkan usulkan ke sekolah nanti apa-apa persyaratannya ini termasuk pengangkatan melalui perpindahan tadi kedua misalnya dia fungsional si Paris pindah ke fungsional pusatawan bisa yang penting dia mengikuti aturannya kemana dia pindah kemudian informasinya ada dengan ISA nanti penetapan kerennya juga ada jadi nanti dari hidupnya ini dari pengalaman pengalaman dan ada tambahnya ini juga nanti tugasnya pusat pindahan sudah jadi tidak dilakukan dari pindahan tapi dilakukan Bapak Ibu hanya tinggal mengusul ini terkait dengan perpindahan tadi ini perpindahan itu memang ada terkait dengan usia di sini jika menuduki Gustafor Nali pertama dan muda maka usianya 55 tahun kemudian jika menuduki jabat madia 55 utama kalau perpindahan fungsional utama atau fungsional utama itu usia paling tinggi 63 tahun itu ditetapkan di Bapak Ibu formasi di tempat Bapak Ibu maka nanti formasi tadi dimintakan ke berkursional supaya di visitasi apakah benar dipalitasi formasi tadi nanti kalau saya akan memberikan rekomendasi setelah sudah memberikan orientasi baru usulannya ke mempang minta membuka formasinya ini kan mempang sudah memberikan formasinya bahwa Bapak Ibu ingin menjadi fungsional utama baru nanti perkasnya Bapak Ibu mengusulkannya ke BKN ketika Bapak Ibu mengusulkan BKN maka ada di sana rambu-rambu yang sudah mengusulkan nanti BKN akan mempelajari usulan Bapak Ibu sebalik ketika Bapak Ibu mengusulkan BKN Bapak Ibu juga harus mengusulkan perkasnya satu lagi ke menseknek menseknek akan menunggu pertek dari BKN jika nanti pertek betul maka menseknek akan memuaskan BKN yang dikatakan ke presiden kurang lebih seperti itu nanti kalau mekanismenya Bapak Ibu ingin menjadi fungsional aktifal cara-caranya ini terkait dengan pengangkatan perpindahan tadi di luar fungsional utama tadi nanti Bapak Ibu bisa lihat PPT saja saya serta Ibu Dina kemudian bagaimana halnya kalau pengangkatan perpindahan tadi selain daripada penjaga fungsional utama pertama itu harus ada formasi setelah formasi maka PPK pejabat pembina kepegawaian mau usulkan keintansi pembina berarti dalam tentu persasional nanti persasional melakukan validasi bekasnya Bapak Ibu seperti komplit atau sudah betar maka nanti persasional akan membuatkan jadwal di kompetensinya setelah jadwal kompetensinya dikuatkan Bapak Ibu mengikuti dan ternyata akan lulus atau kompeten maka nanti persasional membuatkan PASK jadi tidak lagi seperti pengangkatan melalui impasing dulu impasing dulu dikasih angka kiri rekom jadi begitu di rekom bawa ke daerah masing-masing dikromasan lagi kenapa BKD-nya minta dibuatkan PHK ini nanti untuk PHK jadi nanti PHK-nya dibuatkan sekalian rekomendasinya itu itu dasarnya nanti yang disampaikan PASK pada kembali ke BPK-nya untuk membuatkan S1 soal perangkutan seperti nanti mekanismenya kalau terkait dengan penggantan dan perpindahan tadi kemudian kata promosi itu sebenarnya kalau promosi itu saya tahu saya di Pertahunan 2020 pernah ada tapi ini ada di Permenpan 13 jadi kalau promosi sebenarnya ada orang yang punya kapasitas berkaitan dengan jabatan fungsi nombor tanggir menurut sesuatu hingga dia di layak diangkat seperti di jadi dia intinya diangkat secara-cara seperti ini kemudian berjasa ini kemudian saya bilang bahwa setiap berjabat sekarang ini dilatih saya di sekabir dan berlaku ini sekarang ini yang menjadi nomor lagi juga dengan adanya Permenpan nomor satu dan Permenpan satu itu sebenarnya mengadulir terkait dengan Permenpan nomor enam karena Permenpan nomor enam terkait dengan SKP jadi disana nanti ketika sekali lagi bapak nanti kalau berdasarkan Permenpan nomor satu nomor kami itu maka SKP kita harus membunguh 312 atas langsung kita jadi istilahnya ada PK itu kita itu sebenarnya S2 S1 kita mendukung pekerjaan atas langsung kita nah ini terkait target tadi bahwa kedepannya ini kalau kita menurut kepada Permenpan 9 maka tidak bukti lagi 2 2 tahun sekali mengingat karena di Permenpan baru ini terkait dengan angka kredit per tahun itu sudah ditetapkan dan mungkin lagi kita mencapai angka kredit itu naik pangkat 2 tahun sekali tidak mungkin lagi karena setelah angka kredit minimal dan maksimal jika berlebih yang kredit kita ditetapkan dengan 3 diperhitungan ya diperhitungan jadi kedepannya nanti paling depannya 3 tahun 3 tahun 3 tahun ini paling tetap kemudian Bapak Ibu ini juga masih banyak teman-teman membingungkan terkait dengan angka kredit yang sekarang ini angka kredit diperlaskan pangkat diperhatikan jadi ini Bapak Ibu yang pustakawan yang pertama membutuhkan kredit 100 naik ke kustaka muda begitu misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu tadi dipakai 3 0 begitu naik ke 3 B 3 ini kan angka kredit minumnya ke 50 mungkin ke 70 bisa jadi kita ketika mengusulkan angka kredit itu bisa menabung pada dincang jamanan yang sama misalnya Bapak Ibu kustaka naik pertama naik ke 3 B kita dapatnya ada 75 ini boleh ke 75 tetapi begitu naik ke kustaka muda yang antara 3 B ke 3 C kan dibutuhkan 50 ternyata kita ada 75 lagi artikan misalnya nombor 150 misalnya kembali ke 0 artinya setiap perubahan kejenjang jawatan angka kembali ke 0 bisa dipahami misalnya kustaka naik pertama pangkat 3 ke 0 naik ke 3 ke 50 kemudian naik ke 3 B ke 3 C tambah 50 100 berarti perubahan kustaka dari pertama ke 3 ke kustaka muda diuntungan angka surat jika misalnya tadi bapak 150 tetap kembali ke noro kenapa karena sudah pilih jendang dapatan jadi setiap perubahan jendang dapatan kembali ke noro tapi intervalnya tidak berubah sebagaimana dengan akurat perminta sebelumnya bahwa perminta 9 buka kan dari 100 ke 90 terpaling 50 kemudian perminta ke 9 juga agak keren untuk buskakawan halimu sudah pakai 3C 200 naik ke 3C ke 3D 300 berarti 200 ke 100 intervalnya 100 kembali ketika bapak ibu dulu buskakawan halimu sudah pakai 3C yang angkering 0 membutuhkan angka naik ke 3D sama saja hanya saja perbedaannya antara permintaan 9 dengan permintaan 55 kalau permintaan 9 setiap kenangan pangkat lepakan apakah lepakan jika agak keren yang bapak itu usulkan lebih 10% maka dia selalu maaf untuk saving artinya dia tetap saving bisa tetapi kalau permintaan ini dia dimungkinkan dimungkinkan saving pada jendang jabatan yang sama jika sudah berubah jendang jabatannya kembali ke 0 tetapi interval kenangan pangkat tidak berubah sama misalnya bapak ibu naik dari ustagat muda ke madia kedudunya dari kalau promenya 9 itu kan angka keren 300 berarti naik ke madia angka dibutuhkan 400 kalau promenya ke madia dibutuhkan 200 kenapa 200 ingat dari 3C ke 3D dibutuhkan 100 dari 3D ke 4A dibutuhkan 100 intervahnya 100 200 berarti kenaikan senang jabatan muda ke madia dibutuhkan 200 kalau tadi bapak yang mengusulkan agar sudah beli 250 tetap kembali ke 0 kenapa ke 0 karena sudah beri jenjang jabatannya karena sudah 5 dia 5 dia begitu 0 setahnya ke 450 ingat kenapa 9 400 di 3 lebih 4 nanya 550 di 4 B sama saja berarti kan intervah 100 150 nanti dari 0 ke 150 sehingga dibutuhkan 450 bisa naik ke 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 sekarang ini jika Bapak-Ibu mau naik pangkat dari jabatan ternyata ternyata formasinya belum ada kalau peraturan terbaru diberikan kelihatan pangkatnya tidak kalau dulu kan nggak kalau pangkat-pangkat tidak bisa naik misalnya tidak ada pangkatnya kemudian kewajibannya kalau kewajibannya kalau sudah tidak ada lagi kormasinya kalau akan makan untuk kali pertama itu sepuluh kalau alimu dua puluh kali mandi tiga puluh untuk misalkan alih utama 25 kenapa utama 25 karena 25 itu dapatkan mentok mentenangnya sama 25 memang ini dari aturan yang sembilan seperti itu pengusulan penetapan kredit ini juga Bapak-Ibu nanti kalau misalnya Bapak-Ibu ya kalau di pengusul rupanya dan utama itu pengusul rupanya adalah sestama kepala personal masuk di pilih pusat kalau di itajibusat ya di pilih sekat terhadap pilih pusat kepada kepala personal untuk utama di pilih pusat ini terkait dengan pengusulan hari kalau namanya di pengusul rupa kalau sekarang ini Tidak ada perubahan setelah penilaian tupaknya jadi begitu luar pihaknya nanti langsung menyertakan IPHK nya rekomendasi penilaian itu begitu dipotong bagi pusat konek dan jabatannya bukan yang pangkat tidak tidak dipotong ini jenis penilai sama susunan kongkutan masih sama kalau permenangan sepilah terkait dengan penunjang itu sudah ada tabelannya 20% itu ya tetapi kalau permenangan lima lima terkait dengan penunjang itu dapat diusurkan pada interval berpahal kenaikan paket tinggal lebih tinggi misalnya penetapan 20% tetap 20% tetapi dia dihitung berada di jenang jabatan misalnya saya misalkan ayah muda pangkat ya C mau naik ke 3D saya diizinkan mengusulkan penunjang 20% apakah saya mengusulkannya dari 3C ke 3D atau saya memilih dari 3D ke 4D hanya bisa sekali bisa dipahami Bapak Bu terkait dengan usul yang penunjang itu berbeda dengan permenangan 9 kalau permenangan lima lima ini bisa mengusulkan penuh 20% dihitung berasal kenaikan paket tinggi lebih tinggi pada dendam jabatan yang sama misalnya saya di mustafak lagi muda itu menurutkan 2 kepangkatan yaitu 3C ke 3D 3D ke 4D ada 2 kepangkatan misalnya ya misalnya ini karena saya merasa belum banyak saya mengusulkan di 3C ke 3D saya mengusulkan dari 3D ke 4D boleh tetapi kalau misalnya saya sudah mengusulkan 20% kedengar pangkat dari 3C ke 3D sudah mengusulkan di kedengar pangkat 3C ke 3D maka kedengar pangkat dari 3D ke 4D tidak boleh lagi mengusul 20% hanya sekali hanya sekali besarannya itu tadi kenaikan pangkat setiap lebih tinggi berarti dari 3C ke 3D 100 dong 100 dikali 20% berarti ketemu di angka 20 berarti dari angka kenaikan pangkat dari 3C ke 3D ke 3D ke 100 20 di dalamnya sudah milik unsur-unsur yang 20 yang 80 nya menjadi milik tugas jabatan kemudian Bapak Ibu terkait dengan profesi misalnya terkait dengan profesi karena perserat kenaikan dari muda atau media itu adakah terkaitan bisa mengambang profesi 6 angkerinya boleh Bapak Ibu cicil cicilnya bagaimana kenaikan pangkat dari 3C ke 3D 3 dari 3D ke 4A 3 betul mengambang 6 karena pengembang profesi di promen paling 5 hanya diperserahkan pada kenaikan jenjang jabatan bukan pangkat berarti jenjang jabatan pustakawan muda ada 2 pangkat di dalamnya dari 3C ke 3D dari 3D ke 4A berarti boleh mengicil atau Bapak Ibu tidak mengicil berarti apakah Bapak Ibu musuh dari 3C ke 3D langsung 6 silahkan atau dari 3D ke 4A langsung 6 silahkan tetapi perlu cicil tadi juga boleh ini terkait dengan kompromisinya karena tadi pangkompromisinya dari pustakaan alih muda ke mati itu terkait dengan angkeri 20% lainnya sama aturannya sama semuanya nah kemudian terkait dengan kompromisi ini kompromisinya kalau pemenpat serta hendut ini aduk bukti-bukitnya apa saja ini saya ambil dari pemenpatnya ya ini terkait dengan angkeri yang tadi yang saya bilang tadi yang kompromisi 6-12 kemudian terkait dengan karya penulisan karya ini ya bagaimana kalau tidak penulisan 35 itu juga masih sama masih sama dengan 29 ini juga terkait dengan kebutuhan bersama kemudian kemudian standar kompetensinya tentu terkait dengan seperti tadi ya seperti ini kemudian di pemenpat sekarang ini kita diarahkan mengikuti perintah kematian iklan itu adalah raka peningkatan kompetensi ini pemenpat sekarang itu diarahkan kita supaya segera kemudian iklan jangan lagi hanya dari pegawai sampai kita penciun hanya iklannya terkait iklannya kerajaan seperti itu ini terkait dengan pemerintian terakhir pemerintian ini kalau di pemerintian 49 tadi disana pemerintah di kemudian sekitar kalau sekarang ini pemerintian yang nanya pemerintian ini ini ada lima penyoba pemerintian ini pertama di luar tanggungan negara misalkan di perintikan dari jawatannya apabila satu mungkin dari jawatan ini mungkin karena sakit misalnya sakit sakit pengurusan jika nanti dia teruskan takut dia gak bisa melaksanakan tugasnya dia bukan contoh misalnya kemudian di luar cuci di luar tanggungan negara ini seperti di luar tanggungan negara cuci ya ada kekurangan cuci di luar tanggungan negara baik-baik kemudian menjalankan juga sebuah tanggungan lebih dari 6 bulan kemudian di menuntutkan ke orang sekitar NPNS kemudian menuntutkan DPD atau CA kemudian terakhir tidak memulai perseratan misalnya tidak memulai perseratan misalnya Bapak Ibu ada pengangkatan melalui impasi kemarin dan berikan setelah 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 paling lama akan harus menuruti penelitian minimal di dua jika juga sudah tidak terpenuhi maka akan diberikan tapi seperti itu yang poin F tidak memulai perseratan di jaman saat ini misalnya juga pengangkatan melalui penyaterahan kemarinnya misalnya dia ketika itu pendidikannya masih berada muda kalau S24 itu secara kante pustakawan muda secara kante tahun 2021 maka perseratan begini menjadi pejabat pustakawan dengan karena tadi dia dianggap melalui penyaterahan S24 secara kante muda begitu dilantik dan setelah dilantik bersangkut dari pustakawan dia diberikan kesempatan selama empat tahun kemudian jika hal itu tidak dilakukan bersangkut jadi berhentikan 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 kenapa kerja bacanya adalah di pusat keahlian di diploma jadi gak nyambung ini tertentu ini kemudian kalau kalau punya perjalanan bc dan e itu bisa dianggap kembali dengan menggunakan angkerin lama plus dengan putih yang dinaksanakannya selama sementara jadi kalau dulu berhentikan sementara itu dia hanya bisa dihitung angkerin kalau ini tidak pokoknya selama diberhentikan sementara jika melaksanakan fungionalan bisa dihitung angkerin bisa di kemudian ini juga jika misalnya bapak ibu tadi dianggap mustafa muda terdapat dipromosikan menjadi pendapatan pendapatan stasi ternyata 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 kenapa sepencilnya belum lampu bisa itu namanya ketika dia akan kembali ke fungsional itu memang dia menulis jabatan lamanya itu jika dia melalui pengusional kembali maka dia dengan pangkat sejadah karena paketnya sekarang sementara jabatannya muda setelah satu tahun setelah satu tahun setelah satu tahun di jabatan muda nyata itu dia bisa memintakan kabupaten personal untuk menjadi kompetensi untuk menyemakan antara pangkat dan jabatan ini dipermudah jadi tidak lagi terkumpul kepada orang-orang tidak dipermudah jika uji kompetensinya nyatakan lulus antara pangkat dan jabatan sudah salah tetapi satu tahun duduk setelah tahun duduk mintakan untuk menyemakan pangkat dan jabatan menyemakannya itu salah satu atau juga bisa melalui pengangkatan perpindahan tertari seperti dari awal usul kalau saya lebih seperti tadi mulai pengaturan kembali kembali satu tahun dulu setelah kembali jadi jika ada angka krim yang kita kejar selama ini kita kejarkan disuruhkan supaya naik angka krimnya kemudian selesai satu tahun untuk penyemakan antara pangkat dan kalau pangkatnya sudah setara dengan jabatannya jadi pangkatnya berarti jabatan ini terkait dengan pemerintian ini kemudian di pengoprofesi tadi sama kemudian sedikit lagi di ketujuan lain ini ada pertama bagi teman-teman yang pekerjaan di perawan itu masih setiap kemudian ada yang sampaikan di permen 455 ini 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 bagi bapak ibu yang berlaku jika berlaku pemimpin penutamanya masih pendidikannya S1 diberikan kesempatan 5 tahun untuk pemimpin menjadi S2 sejak peraturan yang berlaku misalnya saya peraturan yang berlaku usaha yang utama masih mendidikan S1. Maka kita berlaku usaha yang lima tahun ke depan harus harus sudah memiliki S2. S2-nya nggak mesti impotan usaha kami. Jadi ini terlalu kurang lebih seperti ini Bapak-Ibu bisa disampaikan terima kasih mungkin kita bisa berbagi. Saya kembali 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 kembali. Terima kasih padahal materi yang sangat singkat pada elemen kongresi. Serahkan sekali ya. Di sini memang ini menjawab ya Pak kebunuhan. Jadi kalau kemarin-kemarin saya menjadi pilihan yang tidak-tidak yang sebenarnya mereka lakukan tidak tertampung di permintaan dengan adanya permintaan harapannya kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terpengkuk dapat dinilaikan gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman di sini jika ada pertanyaan bisa dicatat lebih dahulu tapi akan dibuka di sesi tanya jawab ya. Kita pakewis dulu ya. Kita dengarkan alasan berterba kita dulu. Di sini ada Ibu Emelaki. Bu Emelaki adalah lulusan S1 STI Alam lulusan administrasi tahun 1997 beliau mengikuti di kepenyertaan Pustaka War Tahun 2000 di Pustaka War Tahun 2000 di Pustaka War Tahun 2000 yang akan memperkenalkan tentang layar Pustaka War Tahun 2000 dari sisi tofilnya dan pengenalan buat Pustaka Digital dari Pustaka War Tahun 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Bapak Ibu Pekan Pustaka Wan dari Kelola Pustakaan di lingkungan KSDM dan Kementerian dan baga lainnya Terima kasih sudah terkenan hadir menghubungi undangan kami Izinkan kami menyampaikan materi layanan Pustakaan di Direkturat General Pemagasan Sikan atau di Jadi layanan Pustakaan Pemagasan Sikan ini ada beberapa kegiatan yaitu ada layanan di pinjaman proteksi layanan dari paket informasi e-book dan di jurnal khusus bidang ketenagaan listrikan program forum literasi ketenagaan listrikan yaitu bedah buku bedah buku teknik bedah buku battle series atau yang sudah kita kenal dan bedah setting session layanan komunikasi kaya tulis ilmiah dari kegembang fungsional tentu yang ada di di Jurnal Tenggara Sikan dan ada terakhir adalah layan penelitian ISSN dan ISPN publikasi di Jurnal Tenggara Sikan nah ini adalah ruang perpustakaan sebelumnya itu kami ada di lantai dua di lantai dua sebelah kiri itu adalah meja sirkulasi dan yang sebelah kanan itu ke dalam itu ada ruang koleksi ruang baca dan ruang kerja sekarang ini kita menempati di duduk di depan di lantai satu buku saat ini jadi ada beberapa area yang bisa kita tampilkan ini ada koleksi buku umum ini 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 dijadikan sebagai area ini ini terbuka ya jadi kita konsepnya learning space terbuka untuk untuk para pegawai atau yang lainnya tidak perlu berdiskusi atau bukan informasi nah ini kemudian ada area karya dari itu ada juga kan nanti nanti ada buka putri budawai atau kamu yang berkunjung disini buku anaknya bisa ditepatkan disitu dan ada area yang bisa disitu ini kecil dan koreksi buku teknik itu ada dua tektik nanti ditepatkan disini ini ini terbentuknya perpustakaan di ketenagaan ketenagaan ini mulai tahun 1980 dulu namun peraturnya namanya di ketenagaan itu ada di hidup jaya masih koreksinya masih sedikit karena kita ada di bawah bagian hukum jadi masih terbatas koreksinya kemudian tahun 1983 kami pindah ke kuningan ini itu berubah nama dari jenis dan energi baru setelahkan ada berada di lantai 4 koleksinya sudah mulai bertambah karena ada 2 koleksi dari energi terbarukan nah yang sekarang ini kita berada di lantai 1 ini namanya Dudung Sumantri Sumantri Bojong Negori 1 ini lengkapi dengan fasilitas sarana dan fasilitas sarana yang dimadai dengan jumlah koleksi mencapai 2.500 koleksi itu terdiri dari koleksi teknikan buku-buku koleksi keratiran undangan dan makalah imnya bidang peristikan kami juga memiliki website baru terpustaka Anda untuk lebih jelasnya akan ditayangkan seperti apa melalui video selamat menikmati 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 Nah ini pengelolaan website pustaka dari kita yang tadi tayangkan di video itu ada diperkaya ada layanan baca ibu, baca jurnal, penulisan koleksi, repositori lokal konten, statistik koleksi, layanan penulisan, regulasi bidang ketenagahan istrikan. Jadi ada khusus ya khusus di peraturan keputusan atau peraturan bidang ketenagahan istrikan kajah yang lebih strategik. Dan ini cara login untuk member internal otomatis ya. Karena ini menggunakan SSO email SDM ini khusus untuk melalui di Jendatik atau di Jendatik di kementerian SDM. Bisa. Untuk member eksternal dan di luar di Jendatik ini harus melakukan pendaftaran lebih dahulu. Bisa menghubungi kami di perus DATIK ESDM.id dan melakukan data-data pendaftaran pertama tempat tanggal lahir, alamat, kerjaan, istri, telepon, dan email. Nah ini kita mengelola medsos Instagram. Jadi mulai dari awal sebelum pandemi ya. Kalau itu kita berusaha bagaimana caranya untuk koleksi-koleksi perpusakan kita ini bisa dimangkatkan untuk didaya gunakan oleh pengustaka terhanya di lingkup di Jendatik dan agar istrikan bahkan untuk pengustaka luar yang memang membutuhkan. Jadi melalui medsos inilah mulai grafiknya naik tingkat penggunaan koleksi perpus jadri. Lanjut. Nah ini kanal-kanal untuk perpustakaan kita bisa dihubungi melalui Instagram, Facebook, WA, dan email. Nah ini terakhir adalah layanan penduduk kita di SPM. Di layanan penduduk kita di SPM ini kita mendapatkan melalui perpustaka nasional ya, Kak. Tahun lalu, tahun 2021, kami telah berhasil memajukan pengumaran pendudukan SPM untuk 3 jadu-dua pendudukan pendudukan di Jendatik. Tapi untuk tahun 2002 memang belum ada, kita melakukan macam apa, rapat-rapat ya, rapat koordinasi untuk mengundang-undang unit-unit di lingkungan kita. Mungkin ada beberapa penerbitan rupa-rupa yang belum mereka ajukan pendudukan luar SPM. Jadi kita masih sebatas mendatang pada tahun 2002. Kalau yang sebelumnya sudah mendatang. Nah ini selain SPM, kita juga ada ISSN. Karena kita punya koleksi buletin, statistik, kita harus terbitkan penerbitan penerbitan ISSN-nya. Ini untuk tarif tahun 2002 kita mengajukan untuk statistik. Yang sebelah ini ada SK, SK penerbitan ISSN dari BDDI. Jadi untuk pengembangan koleksi ini, kita melakukan pengadal itu sebanyak 87 buku. Jadi ada di buku, mulai sekarang, karena mulai sudah dibayar. Sudah mulai 78, tapi juga yang cetak juga masih 17 buku. Begitu yang setelah kita kami sampaikan mengenai layanan sederhana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita buka saja sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin berkanya, silakan. Untuk teman-teman yang ingin berkanya, silakan. Selakan sejukkan. Bisa dibantu. Silakan sebutkan nama asal ungin. Dan penanyaan ditunjukkan ke siapa. Mohon izin dulu ya, Ibu Mata. Waalaikumsalam. 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 Saya Asingan Dainani dari PPN Jum. Ini kepadakan. Apa kabar, Pak? Tunggu lagi. Teman-teman. Ini kan kebutuhan dikuat ya. Jadi kan tadi ada wajib menikuti dikuat tadi yang bagaimana saya lupa. Terkait hal ini, kadang-kadang buatan di perpusnasnya sedikit, Pak. Nah, bisa tidak dikuatkan penilai. Lantri yang sampai bertahun-tahun. Nah, terkait dengan perpanduan yang baru, Apakah perpusnas sudah memfasilitasi atau memikirkan hal ini? Karena ini wajibnya itu. Pak Bapak, Pak Bapak, Pak Sujo. Baik, Ibu. Jadi yang berkanya adalah kebangsaan yang sering. Seberapa kami diklat atau sebenarnya sama dengan Ibu. Terkait dengan dikaku ya. Memang tadi kami perlengkapan sekarang. Kita dalam rangka pendidikan kompetensi, Sudah diarahkan menghitung penelitian dan perpanduan. Pernyataan sebelumnya tidak disembuhkan. Jadi pada sebab disampaikan oleh Pertiga, apa namanya, senior-senior diperpasional itu, Jangan sempat karyawan itu, begitu diangkat, sampai pensiun, Hanya tiga perjalanan doang. Jadi ini, jangan sempat seperti itu. Karena diperpasional itu sebenarnya untuk ditetapkan minimal setahun itu ada. Minimal sekian jam, Bapak, 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 Tiga. Kemudian terkait dengan tiga jengan yang personal. Ini cara mendisayatinya, Kalau ada teman-teman, Sini juga teman-teman juga sini nanya ke saya. Kemudian ini, Cara mendisayatinya, Bagaimana supaya Ibu bisa ikuti ke personal itu, Tidak apa dulu minta klaim ke personal. Kemudian, Langsung nanti Ibu daftarkan, Jangan lupa mereka ke mantil. Dan Ibu daftarkan, Tidak terlihat di buat. Karena mereka biasanya, Begitu, Katakanlah membuka satu iklan. Jika kota yang sudah masuk itu sudah terpenuhi, Ya mereka tertutup. Sebabnya di Indonesia itu, Maunya ingin beberapa kali, Mengalukan pengenalan iklan yang sama. Dan tapi karena terkait juga dengan angkaran, Angkaran infartasi, Ini tentu juga berpengaruh pada berapa kali, Seperti Ibu bilang tadi, Dikati penerian itu ada. Setahun ada. Yang tahun kemarin, Memang ada dua kali. Sekarang secara kebetulan, Saya juga ikut di sana, Jadi makanya tahu. Jadi kalau Ibu itu di klat, Yang ada jeneral transsional, Minta kliener ini ke dalam satu tahun. Apasanya dikirim, Sebenarnya dia ditawarkan. Misalnya terkait dengan tinggal yang bisa ditanggung oleh APBD, APBN itu kan gratis. Hal itu Ibu minta. Masalah nanti Ibu tidak ikut kan kedua. Ini daftar dulu. Maksudnya ketika Ibu daftar, Ibu ada yang ternanya, Saya menggunakan diri, Apa? Daripada itu Ibu nunggu dipanggil, Itu merepot. Karena gimana? Karena seluruh Indonesia kan, Kelarinya kesalahan semua. Walaupun dari, Walaupun saya menanggungkan, Tetap temukan di kelas itu. Apalagi di kelas yang beruntung, Berkewajiban. Mereka berarti harus. Jadi salah satu, Nantinya saya menyanyikan seperti itu. Kemudian, Misalnya kalau Ibu sudah daftar, Mungkin bisa saya tanya di sana, Bagaimana, bagaimana, Gitu-gitu. Dan tidak paling gitu ya. Mungkin itu kali, Terkait dengan di kelas kamu ya. Baik, cukup. Jawabannya gimana? Ada lagi? Ada teman-teman yang mau ditanya? Bapak-Ibu dia masih. Saya menanggungkan. Kewek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Mbak Dena dan teman-teman. Pak, ini Pak. Bapak-Ibu. Namanya Bapak-Ibu. Saya dari Kementerian Pemerintah ya. Kemarin itu teman-teman yang ada di Pustang Wadah, Bajang Muka. Sosialisasinya gitu ya. Dan kemarin tiba-tiba kita sudah kena prank. Kita belum nonton bocoran ini. Ada sosialisasinya. Tiba-tiba. Kita sudah menanti-nantikan kepada antusias. Nah, Alhamdulillah di sini mengadakan ya Bapak-Ibu. Nah, ini kan kemarin kita dapet prank lagi nih Pak. 5-5-5-6 keluar. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian. Permetan 1-2023. Nah, pertanyaan saya Pak itu. Gimana nih Pak untuk menyusun SKP ini kan juga jadinya terlaluan. Gantung nih Pak ya. Itu gimana nih Pak? Mengaitkan antara budaya kegiatan yang Permetan ini, yang 5-5-5-6 ini, semudian, dikaitkan dengan Permetan yang 1. Itu pertanyaan pertama. Mungkin, yang ditanyakan teman-teman di software kami itu, gimana? Ini belum ada. Terus, kalau untuk mengumpulkan bukit di sini, nanti seperti apa? Itu satu-satunya. Terus, saya juga telah menemukan tim penilaian, boleh Bapak Nansi, dimintakan format yang PAK kompensi Pak. Karena, ini kan terakhir penilaian sampai jenis 2023 ya Pak. Jadi 2023, sedangkan untuk di BKN sendiri, kalau nggak salah saya nangkap, itu Oktober 2023, dia sudah tidak menemukan bentuk PAK yang lakukan. Terima kasih, Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kemarin sindernya tetap sayang. Jadi nggak perlu. Walaupun kemarin dikerjain, sindernya tetap sayang. Jadi kemarin juga saya nangkap. Jadi ini malah lebih ketemu. Dan kemarin itu melalui cium. Dilaksun. Jadi kemarin ini ya. Jadi ulangi lagi. Persis di yang lalu. Hari Jumat juga. Hari Jumat yang lalu. Memang kita kesehatan mau mengadakan susah disiati terkait dengan Pernempa 55 dan 56. Sebenarnya kena yang menjadi permasalahan itu kebanyakan orang bertanya. Tanya-tanya 5-6. Kenapa kok jadi ada asisten perusahaan? Soalnya ada untuk menerima. Ini saya tangkap karena aku tidak tangkap. Karena selama ini kan yang ada kan asisten perusahaan terakhir. yang di belakangnya tetap sampai makhluk pendidia saja. Sekarang ini kebanyakan nama menurut sebelum kita melaksanakan sosialisasi keluar. secara kebetulan di unit saya itu terkait dengan infoksinya terkait sosialisasi. Kita sudah membuat jadwal sosialisasi provinsi. Provinsi ini takkan seperti itu. Kemudian kemarin memang ada doa sedikit. Jadi begitu sosialisasi selesai nyebar virus perempuan nomor satu. Kemarin dia kagal lancur. Terus di grup-grubah mungkin sosialisasi lancur dicabut ya. Ngomongnya gitu lagi. Apalagi teman-teman di daerah ngelepon saya. Saya kejawab jadinya. Padahal sosialisasi langsung mati ya. Mungkin karena saya sering doyot ya juga enak saya. Padahal sosialisasi langsung mati ya. Saya kejawab. artinya kita selaku mustakawan itu jangan langsung termakan oleh omongan. Kita kan beribarannya serang saja mustakawan adalah orang yang memiliki pengusaha sangat-sangat luas. Kenapa? Kalau bagaimana Bapak-Ibu bisa mengklasifikasi buku-buku dari karya-karya normal sampai sembilan kasi. Jadi Bapak-Ibu tetapkan nomor itu Bapak-Ibu masih baca. Kemarin itu banyak mustakawan tidak membaca begitu dengan Permenpan nomor satu keluar dicabut segomong begitu. Padahal permenpan nomor satu tahun 2021 pada 7 mulai berlaku berlaku Juli 23 dan mencabur Permenpan sebanyak 100 sekian itu ada berlaku 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 setanggal 28 Desember 2022 berarti masih ada nafas cuman nafas bulan berlaku terutama 6 bulan jadi artinya paling tidak jangan langsung kita mencantifikasi seperti tadi pernyataan berbaca kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kedepannya terkait SKP selama ini ketika kita menggunakan SKP menggunakan Permenpan 48 dimana Permenpan 48 itu disana dikaitkan dengan kegiatan kebupat kawanan karena kita kenaikan pangkat melalui kakrari jadi Bapak ingin sedikit dulu sebentar saya sertai ini 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 dulu ini namanya surat dari BKN ini ini percepatan layarnya kenaikan pangkat dan rotasi sistem informasi ini apakah yang ditumpat berkait dengan sebuah genera dari BKN SKP ini nomor 6 dibuat ini nomor nomor ini saya tinggi perjaman fungional yang akan disuruh kekenakan pangkat pada periode April 2023 dapat menggunakan harga kredit dengan motor konfesional masih dikolerasi kemudian bisa menggunakan konfesional berarti Bapak Ibu ini kepercepatan dari BKN ketika keluar BKN nomor 11 itu selalu minta narasun dari BKN sehingga ada orang BKN yang kami bisa pegang sehingga ada perkembangan di BKN jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita rulut ketika pemerintah 13 keluar tahun 2019 itu harusnya perkembangan BKN nomor 11 itu 6 bulan kemudian keluar ini juga baru kemarin terlebih 22 Agustus perkembangan BKN nomor 11 itu merupakan podongan teknis dari pemerintah nomor 13 karena ada hal-hal yang kita tidak bisa terjemahkan di pemerintah nomor 15 diselaskan di pemerintah 11 ternyata pemerintah telah lahir baru kemarin lahir lahir di lahir lagi per meter ditutup lagi jadi ini dulu Bapak Ibu berarti tiga Bapak Ibu yang di tempat ini misalnya ada kenangan pakat masih dimungkinkan ternyata ini ini juga dimintahkan lagi oleh pemerintah nomor satu pemerintah Terima kasih. Di pasal 58. Ini perlindungan nomor 1. Di pasal 51. Dikalah kesempatan sampai tanggal 30 Juni. Jadi diantara-diantara juga saling berhubung-hubungan. Kalau SCN tadi bilangnya dia mungkinkan masih penggunaan penilaian kredit dengan kreditan pangkat per April 2023. Muncul perlindungan nomor 1 di pasal 58. Proses penilaian kredit yang terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada ayat satunya. Paling lambat bakal 30 Juni. Setelah itu tidak ada lagi. Berarti kalau 30 Juni berarti Bapak Ibu masih penggunaan kredit dengan gunakan lupa. Masih dimungkinkan lagi sampai tanggal 30 Juni. Tetapi tanggal 30 Juni sebenarnya sudah keluar PAK. Jadi paling tidak Mei penggunaan lupanya. Sehingga Juni itu sudah keluar PAK-nya. Berarti kalau Bapak Ibu mengusulkan dengan dupa. Mereka berlilangkan dengan penilaian lupanya itu dengan dupa tadi. Berarti dimungkinkan untuk kreditan pangkat di Oktober. Karena 30 Juni sebelumnya itu sudah mengusulkan dupa. Bapak Ibu jika mengusulkan dengan pangkat. Apakah April atau Oktober maka 30 Juni sebelumnya itu sudah mengusulkan dupa. Berarti ini khusus kekenangan pangkat Oktober. Bagaimana dengan Bapak Ibu nanti kita kekenangan pangkat pada April 2024. Menggunakan SKP. SKP-nya apa? SKP-nya tahun 2023 ini. Perjanwari sampai desa. Itu dasarnya nanti Bapak Ibu mengusulkan dengan pangkat di Aprilnya. Bagaimana perhitungan yang nanti terkait dengan SKP di sana. Kalau tidak salah saya lihat. Di permenpan nomor satu. Tapi dulu pasal di pasal berapa ya. Itu nanti melalui peringkat kerja. Peringkat kinerja. Peringkat kinerja itu nanti di SKP itu ada namanya sangat baik. Baik. Di bawahnya lagi. Seperti ini kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ini. Ini dia Bapak Ibu. Peringkat kinerja. Nanti kalau SKP Bapak Ibu dinilai atasnya langsung sangat baik. Berarti sudah di angka kredit maksimal. Yang di 150%. Nanti terjemahan seperti banyak SKP Bapak Ibu. Ini Hedertis yang tertentu. Ini Hedertis yang tertentu. Ini Hedertis yang tertentu. Hedertis yang tertentu. Hedertis yang tertentu seperti itu. Penjelasannya. Jika nanti SKP Bapak Ibu dinilai oleh atas langsung sangat baik. Berarti dia sudah berangkat di angka 150%. Berarti misalnya Bapak Ibu pusakal muda. Pusakal muda tadi minimanya 25. Maksimalnya kan 3,5. Berarti 25 dikali 105% berapa. Berarti ketemu angka 30,5. Berarti ketemu angka maksimal. Tetapi jika nanti peringkat SKP Bapak Ibu 100. Berarti 100 dikali 25. Berarti tetap angka kredit skandar. Memendapatkan di jawatan muda berapa? 25. Kalau di bawah 100%. Berarti sudah di bawah angka kredit minimal. Apalagi nanti 25%. Berarti jauh sekali. Nanti gitu kan seperti itu. Tetap nanti kenaikan pangkat banyak angka. Cuma angka itu diterjemahkan. Tadi kita bilang tadi. Misalnya Bapak Ibu pusakal muda. Pusakal muda. Angka kredit minimanya kan 225. Maksimalnya kan 30,5. Ternyata SKP Bapak Ibu nilainya 100. Baik. Baik. Itu berarti di angka 100%. Berarti 100 dikali 25. Berarti ketemu angka 25. Nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan tahun ini. Angka kreditnya 25. 25. Berarti Bapak Ibu mulai pangkat ketiga ini. Runtukan 75 lagi. 48,25. Gitu. Ini yang saya terjemahkan. Permen pangkat nomor 1. Jadi perbedaannya sebenarnya. Permen pangkat 55 dengan permen pangkat nomor 1 ini. Pertama, kalau permen pangkat 55 itu. Kendiakan pangkat itu menggunakan angka kredit ini. Sekarang nanti menggunakan SKP yang diterjemahkan nanti melalui peringkat kerja. Peringkat kerja tadi sangat baik-baik. Cukup 75. Ini kurang 50. Sekarang kurang 25. Nanti diterjemahkan. Jadi nanti ke depannya tidak ada laki-laki penilaian. Penilaian atas aku sendiri. Baik-baiknya atas langsung. Jangan berat. Walaupun sebenarnya ada indikatornya. Sebenarnya ada indikatornya. Bukannya. Tapi dia namanya manusia tidak terlepas. Jadi si objektif itu kadang-kadang baby-baby. Baby dia. Jadi sudah lagi. Baik-baiklah tengah-tengah langsung. Kemudian terkait dengan tadi yang Ibu bilang tadi. Tentang yang punya pemilihan integrasi. Sebenarnya kalau Ibu baca di proper KPK di sebelah setengah. Pertama dulu Bapak-Ibu nilai kan dulu. Ada 2 tiga terdapatkan PAN-an. PAN-an. PAN-an baru diintegrasikan. Caranya ini misalnya. Ketemu dia di angka Ustabat Muda pangkat 3 CD. PAK-nya diketemu angka 250. Berarti rumusnya, nanti Bapak-Ibu di per-KPK di sebelah setengah itu, angka krim kumulatif dikurangin dengan nilai dasar. Berarti di sana, nilai dasar itu, nilai dasar untuk Pustaka Ustabat Muda 200. Pustaka Ustabat Muda 400. Pustaka Ustabat Muda 400. Berarti nanti, wajar tadi dia di angka 250. 250 di bulan 200. Sisanya itu langsung buat juga jembatan. Jembatan Muda langsung. Supaya nanti kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi banyak. Ini namanya strategi. Jangan disini. Langsung kejembatan Muda langsung semua. Jadi kedepannya nanti itu kenaikan pangkat dari 3D-nya ke 4D-nya, kan dibutuhkan beberapa lagi cuma 50 lagi ya. Terlalu 1100 juga. Jadi ada perangin. Nanti kalau berjelas, bisa berguna, bisa berkaitan ke kodversi ini. Karena kalau berjelasin disini, pasti agaknya. Tapi paling tidak sudah pada bayang. Jadi Ibu baca kata BKI nomor 11. Di sana disebutkan pasal 35-nya ya. Di sana disebutkan angka kerekomunannya yang dikurangin dari dasar. Cocoknya itu boleh buat dari sana. Mungkin itu yang disampaikan. Ada contoh-contoh ini nggak banyak? Banyak cukup? Boleh. Untuk penyusunan SKP 2023 awal ini masih... Terkait dengan SKP 2023, kita sudah mengarah kepada perlindungan yang menang. SKP perlindungan yang menang. Apa SKP perlindungan yang menang? Kita di... Jangan berantik perlindungan langsung. Jadi udah ngajul lagi ke budaya-budaya fisik ya Pak ya. Penyebutan di SKP-nya. Penyebutan ya. Pecahan dari event style, dan itu. Dan cukup barang. Ya. Bagi nanti di seri konteksnya ya Pak ya. Ada lagi Mas Lawan ya. Dari nanti. Apa Mas Lawan bisa? Ya terima kasih kesempatannya. Semuanya selamat pagi. Pernahapal saya Awas Umarriyono. Dari Birokupat Dengan Ketenagiaan Kerjaan. Ini pertanyaan saya yang betul Bu Erna. Bu Erna. Selamat pagi. Oh ya. Ini berbeda dengan yang lainnya. Saya itu bukan penakawannya. Saya itu peran-tanggung mas. Jadi pertanyaan saya itu sangat basic. Karena hari Rabu kemarin saya dipanggil kemarin untuk teman saya Pak A. Untuk membangunan e-librar. Artinya kita masih berada dari sana 0. Dan di sini saya mau kita sharing dari Ibu Erna Wati. Bagaimana untuk mengutakan e-library. Di sini gini. Kalau kita mau membangun e-library. Kemudian apa yang pertanyaan saya lakukan berdasarkan pengalaman dari Ibu Erna. Itu yang pertama. Kedua. Kemudian bagaimana cara pengelolaan pelayanannya. Kemudian ketiga perawatannya seperti apa. Kemudian tadi penjelasan Ibu Erna ada di jurnal. Berarti kalau kita menyediakan e-jurnal untuk masyarakat atau publik itu. Kita pernah mengatakan e-jurnal sebenarnya itu. Kemudian. Sudah gitu aja. Jadi mungkin saya bisa langgapi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi awal kita mengubahkan e-library atau website tersebutnya begini. Ini memang mulai dari masa pandemi. Kita caranya bagaimana ini. Kalau konvensional aja. Kita ditinggalkan. Saya berdua dengan Mbak Nina. Kami ada dua ya. Mbak Nina mungkin yang lebih ditahu ya. Mbak Nina mungkin yang lebih ditahu ya. Mbak Nina mungkin yang lebih ditahu ya. Mbak Nina mungkin banyak tahu. Terus kita buat website purpose ini mulai Kita meminta dengan push-dating di Kementerian SDM Untuk bisa dilakukan. Kita memang pakai keuntang ya. Keuntang yang biasa diada di Kementerian. Kita yang utama di Kementerian Gatrik Untuk membuatkan seperti ini. Kita jelaskan seperti ini. Maksudnya nanti keuntang yang membuatnya. Kemudian kita minta kalau bagaimana supaya Ini bisa terintegrasi ya. Dengan SSO, SDM, kuahin gitu. Kita ada di PISDAPIN. Tempat itu ada melalui proses UAT, PENTES, Yang lain-lainnya saya tidak tahu. Saya tidak paham. Itu sampai terakhir bisa fix ya. Jadi itu di launching pada bulan. April, April 2002 kemarin. Jadi ini memang bagaimana. Jadi kita migrasi data-data kita yang sebelumnya. Tapi gimana caranya Bapak Mustaka itu bisa mendapatkan. Kan kalau cuma judul juga itu nggak bisa ya. Ini kan full text dimana gitu. Nah full textnya itu kita Dari awal 2020 kita memang mulai bergerak Di Netflix kan, di Instagram. Kita menusun, Mbak Dina disini pertama Menusun di cari di situs-situs website Yang dalam penyediaan di jurnal gratis. Termasuk perpusat ya ada. Kita cari di setiap pertama. Pusat dulu dah ya. Kan banyak sih. Ada EBSCO ya Pak ya. Yang macam-macam. Yang springer. Itu bisa kita dapatkan dengan gratis. Kita bisa tunduk ya. Lalu terus kita kemas. Kita kemas menjadi layanan e-daring. E-daring melalui medsos Instagram. Terus kita punya WA. WA dulu ya. Ya bulan itu ada dua kali. Tadinya posting. Posting di jurnal, di book yang kita ada. Jadi kita kemas semuanya demikian. Pak. Kalau tidak itu ada lima. Lima judul. Sekali posting. Ada ibu. Ada e-jurnal. Kita akan posting. Lalu melalui medsos. Ada Instagram. Itu ada WA. Kan kalau dari medsos itu. Gak cuma kita ya. Untuk kita. Bahkan dua. Ada yang bisa melihat. Mulai kebelakangan. Dari masyarakat. Dari bahkan dari wilayah-wilayah yang lain. Dari provinsi lain. Minta. Itu yang namanya layanan. Memerseran informasi kompleks. Jadi respon terhadap posting yang kita sebarkan. Selainnya sos. Dari situ. Bolehlah. Kita masukkan. Apa koleksi-koleksi yang sudah kita kebunan tadi. Yang berarti masih menjadi layanan dari. Kita masukkan ke. Ilayah dari itu. Jadi kita. Melalui layanan. Ilayah dari itu. Melalui. Apa. Website tadi. Untuk. Pengusaha yang dari luar. Tadi kan saya bilang. Tadi ada. Untuk member-nya yang. Teman-teman itu. Harus. Tidak pandu kepada kita. Tapi tidak. Tentu kemungkinan. Jadi melalui. Instagram itu. Langsung tiba-tiba. Apa. DM. Melalui Dina ya. Jadi pada saat itu. Tidak. Tidak melalui. Jam layanan yang bagus. Yang jam. Jam. Sampai jam. Bahkan. Malum Dina suka mendapatkan. Dari. Mustahayah. Dari. Saya minta tolong. Dari. Kadang-kadang. Ini. 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 Minta tolong. Ini yang kemarin. Ini saya minta. Minta. Email dia. Nanti. Email. Jadi. Jadi mereka puas. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada yang dibutuhkan. Tidak puas. Tidak ada yang bisa ini lagi. Ini yang langsung. Kita layanan. Jadi itu. Kecepatan kita. Dalam. Memberi pelayanan. Pada pemustaka yang. Dan yang dibutuhkan. Yang dari luar. Yang sesuatu. Kadang-kadang. Mengapresiasi. Terhadap. Kejalanan kita. Tidak ada. Tidak ada. Yang selama ini. Kita upayakan. Ada apresiasi. Jadi. Ada lagi. Apa. Tadi. Terawatan. Terawatan. Terawatan sampai. Tidak ada lagi nanti. Kalau. Ijin menambahkan. Jadi. Untuk perawatan itu. Mentalized. Aplikasi. Ada di. Tidak ada. Selalu. Setelah pengembang. Menyerah-teng ke. Bus datin. Dan. Dari segi. Serpon. Itu kan. Pahalannya. Kita. Sebenarnya. Kita. Kita. Saat. Dipengar. Bus datin. Jadi. Memang. Kita. Koordinasinya. Kepala. Komki. Untuk selalu mentalized. Kadang. Sudah. Pas diakses. Aksesnya. Kalau. kalau tidak bisa dibuka, kita koordinasinya ke trakom, tapi kalau tidak bisa menganggapnya, baru kita kebis-bis. Jadi memang di pengembang sendiri sudah penyerahkan apa ya, user manualnya ke trakom. Jadi kalau ada apa-apa, mekanusnya itu ditinggal sebagai platform. Kecuali kalau kita mau melakukan pengembangan lagi, itu mungkin kita bentuk anggaran lagi ya, kait pengembangan dari sisi apalah gitu. Itu juga mau menambahkan, kalau kita mengaktifkan, tapi sehingga bagaimana membentuk perusahaan digital itu itu juga merupakan web perusahaan di bagian lain. Jadi sebenarnya web digital mana sih yang kita mau, karena kadang ada yang menurut kita, oh kayaknya nggak sesuai di sama tempat kita. Nah itu kita sempat cari-cari web perusahaan, sampingnya membentuk dari DPR, BPK juga, yang sesuai dengan penggunaan kita. Dan kondisinya kalau di gambit ini, itu sangat sedikit sekali ya. Untuk cetak kita punya aplikasi tersembilih yang sifatnya internal, tapi dari tadi bisa diakses di pusaha digital yang di dalamnya ada koleksi untuk ibu. Karena memang kondisinya aplikasi ini muncul pas saat-saat ini. Jadi kita mau di buku awalnya itu pencetak, tapi kondisinya terbaris OMA. Pasti kan BPK bertanya, siapa yang baca ini kan ya. Sebetulnya OMA full dan saat ini juga kita nggak tahu sampai tampaknya COVID itu kelanda, jadi memang akhirnya anggaran awalnya untuk di buku, kita sudah sifat ke aplikasi. Sambil keadaan ibu perjalanan kita juga maju-cari-cari atau senang-nang. Tepat, dan punya relasi banyak. Jadi kita cari situs-situs yang nggak hanya di pusnas, yang banyak pastingan pada saat itu menyediakan koneksi ibu yang gratis full text. Nah itu kan kita cari sumber-sumber story itu untuk bisa dikemas keulang. Jadi mungkin kan kalau kita lihat itu bisa diakses di HP masing-masing atau di HP masing-masing saja dengan bagaimana kesibukan. Ketika ada pusatawan yang melemas, ibaratnya tinggal konsumsi saja. Misalkan mencarikan koleksi-koleksi gratis itu, dibuat subjek sesuai dengan kursi dari unit masing-masing. itu kan tinggal lumayan membantu. Sebenarnya, apalagi eranya kemantuan, fungsi yang mau. Itu banyak sekali. Dan itu bantuan untuk menambah ketika mereka mempunyai sekalian tunis. Itu dimuntukkan, makanya kita banyak inovasi, inovasi. Nah salah satunya, yaitu ijumlah dan ibu itu sebenarnya adalah pancingan untuk menunjukkan eksistensi pusatawan. Jadi dari bagaimana kita mau nggak setahu, kita kan nggak mungkin, kita punya layanan ini-ini kan nggak mungkin. Tapi caranya adalah pancingnya itu dibuat postingan secara rutin sebulan dua kali. Dari situ biasanya ada di MDM, ada percakapan-percakapan yang bukan. Dari situlah pusatawan menawarkan layanan lainnya. Tidak mau dibantu apa, lagi untuk koneksi apa, atau apa-apa, butuh selentasi apa. Jadi kita tahu kegiatan-pergiatan isya itu sesuai kebutuhan. Jadi nggak cuma penerbangan-penerbangan, tapi memang sesuai dengan realita kebutuhan isya. Jadi sih. Jadi saat berpindah dari konvensional ke digital itu, ini kan ada buku yang ira. Itu berarti tidak semua buku ini ada di digital ya? Ada, diakses secara bisa dibaca. Kalau teman-teman apa, ibu ya. Kayaknya nggak ada di rumah saja. Jadi kalau untuk cetaknya, harus datang sebuah-sebuah perpustakaan. Tapi ada kekalungan itu ya? Ada, ada kekalungan. Jadi sebatas itu. Karena nggak semua musik, tapi itu kita punya hak untuk ibu-ibunya secara penuh ya. Jadi memang yang hanya kita beli gitu ya, yang dibuat di situ-situ ya. Jadi kalau pas lihat di situ, kalau ada ibu, karena itu memang kita beli dari yang ada tulis ganti gitu ya. Tapi kalau ada daerah buku, nah itu hanya akal. Artinya kalau buku baca, berarti harus keperpustakaan ganti. Kalau misalnya ibu, terus kalau pinjam itu gimana? Apakah peminjam itu hanya mendapatkan hak baca itu ya? Yang mendapatkan hak baca, iya. Itu juga untuk yang ibu itu kalau kita tidak login sendiri, nggak bisa baca ya. Hanya melihat data bisnisnya aja. Tapi kalau di login, dia bisa baca. Bisa di-download. Karena hak seksesnya itu di putus ya. Berarti e-book yang ditampilkan di e-library itu bisa di-download. Ya, bisa. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman di sini? Mungkin ada padatai. Selamat pagi. Saya perkenalkan Saya memandang sebuah negara dari WNJ Pertanyaan Saya sebenarnya Berstop lama Beramur Berstop lama Ini tadi Bapak Sesuai dengan Kesalahan yang kami Terima mengenai Ada sedikit Yang saya tadi agak Harus menggelitik atau kurang jelas Mungkin saya salah pengertian Pertanyaan mengenai tadi Ada ketentuan Harus dari jurusan Perpustakaan Nah kalau disini Bagi kita Yang dari perpustakaan Khusus ini agak Agak susah mendapatkan hal itu Jadi bagaimana Masih asapinya apakah memang Ini kaku atau bagaimana Terima kasih Ya Baik ibu Ini kamu Serikat Ya ini sebenarnya Teruk-teruk Sebenarnya gini ibu Ketika Permanfaat 55 ini Waktu Penyusul yang pertama itu Saya terlibat juga Penyusul yang Kemudian disambung lagi Tahun 2000 Dua satu itu sudah berbeda Saya tetap bisa Ikutkan Tetap bisa Saya jangan ikut Ikut dan gerak Saya tidak Sabar seperti ibu Tadi Ketika Membuat regulasi ini Saya sudah bertahan Supaya Terkali Terima kasih Kualifikasi pendidikan itu Ambil ada Bahasa Permanfaat 13 Terima kasih Karena Terima kasih Mengalui itu Mengatakan perbedaan Kalau perbedaan itu Di sana Sebentar ya Biar nanti Bapak ibu Tidak Merasanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perancar Personal Personal Nanti Membalidasi Perkasnya Kalau sudah Sesuai Akan dibalikan Jadwal Uji kompetensinya Ketika mereka Uji kompetensi Dinyatakan lulus Nanti dibuat Ketak PAK Tidak seperti Impasi kemarin Nanti Dia belum PAK Sekalian Rekomendasinya Nanti Ini Dikembalikan lagi Ke PPK Pengusuh Tadi Nanti Itu Dasarnya Untuk Membuatkan SK Sebagai Pediat fungional Jadi Lebih Simpel Melalui Dita Ini Melalui Pekata Perbindahan Tetapi Kalau Melalui Pengatan Pertama Yang Formasinya CPNS Tadi Memang Sudah Dikan Di Sama Dikan Harus Dikan Dikan Baik Sampai 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 Sebenarnya Sering Apalagi Perpustakaan Khusus Mengenai Ini Pak Tadi Mengenai Pada DPP Yang Baru Ini Menarankah Pemajib Mengikuti Pemilikan Diklat Tadi Yang Banyak Sementara Tadi Benar Kata Bu Yani Bahwa Diklat Diklat Sering Banyak Tapi Tidak Pernah Dapat Atau Bertahun Sudah Kemudian Bagaimana Dikaitkan Dengan Peraturan Beper Nomor Satu Tadi Sekarang SKP Itu Atau Harus Dekat-dekat Dengan Pimpinan Berarti Kita Tidak Ada Kata-kata Begini Oh Ini Bukan JFB Saya Saya Nggak Kerja Ini Apalagi Kami Khusususnya Dijas Kami Itu BYU Kita Cari Duit Baru Digaji Bagaimana Dengan Pekerjaan Atau Dikkat Mungkin Banyak Kami Ikuti Tetapi Tidak Ada Samputannya Dengan Penjata Pagos Sampai Tapi Untuk Pengembangan Itu Kan Enggak Pernilai Nah Bagaimana Solusinya Ini Untuk Memencar Bagi Teman-teman Yang Nanti Biar Seiring Oh Ini Ternyata Ada Harusnya Ini Waktu Pengajuan Khususus Untuk Pemperlakaan Khususus Bagaimana Solusi Pekerjaan Pekerjaan Ini Tidak Sebenarnya Banyak Memakan Waktu Itu Pertama Terkait Dengan Diklet Tadi Yang Langsung Wajib Itu Pengangkatan Memang Wajib Bukalah Tidak Kalau Pengangkatan Perpindahan Tidak Kewajiban Langsung Diklet Perbedaannya Bisa Dibedakannya Tidak Ada Langsung Dihang Tidak Ada Kalau Ini Tidak Ada Kecuali Pengangkatan Pertama Tadi Yang CPNS Setelah CPNS Dibedak Setahun Dibedakkan Kalau Tidak Dibedakkan Gandarannya Tidak Dibing Dibing Kemudian Setelah Dibing Paling Lama Tiga Tahun Sudah Dibing 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 Itu Pengangkatan Pertama Tetapi Pengangkatan Perpindahan Tidak Menjarahkan Seperti Yang Bagaimana Pertama Tadi Kemudian Terkait Masalah Diklan Kalau Saya Rasa Bu Jangan Bantas Diri Terkait Diklan Selagi Kita Mampu Diklan Apapun Pasti Ada Manfaat Jangan Menjarahkan Pustakawan Kalau Diklan Pustakawan Saya Berapa Tahun Yang Lalu Saya Diklan Pengadilan Pustakawan Tahu-tahu Saya Dilibarkan Anggota Pengadilan Pustakawan Diklan Pertama Pertama Pustakawan Ada Pengarga Diterima Jangan Bagi Kita Diterima Pintar Hasilnya Ada Seperti Saya Baru Saya Baru Berapa tahun Lalu Diklan Pengadilan Barang Dua Kali Lurus Bergerak Kita Lulus Di Persekolahan Itu Saya Diklan Di Belawar Di Belawar Bersana Bergerak Atau Lulus Karena Kita Lulus Itu Lulus Itu Ada Manfaat Bersekol Jadi Masyarakat Iblan Selagi Mampu Yang Mampu Kita Masih Mereka Ada Dua Silah Diklan Kemudian Terkait Dengan Iblan Tari Kalau Masyarakat Diklan Bustaka Wanah Tari Saran Saya Seperti Tari Bukit Nunggu Minta Kalender Bukit Apa Asal Yang Ditawarkan Soal Nanti Ibu Atau Tidak Ikut Nanti Bukan Dipanggil Saya Ada Kerjaan Lain Jadi Sudah Ada Dulu Apa Namanya Daftar Rizki Di sana Kemudian Tadi Sebenarnya Itu Saya Bilang Tadla Baik Tidak Tidak Hujur Kita Menuh Pelaksana Tugas S-22 Tanya Bagi Teman Teman Yang Bekerja Di unit Teknis Pasti Melaksanakan Bujur Tegiatan Kemustakawanan Di SKB Pasti Seperti Itu Permasalahan Bagi Teman Teman Yang Bukan Bekerja Di unit Teknis Tentu Menyesuaikan Apa BK Dari S-22 Nanti Terima kasih Tadi Dua kali Tanya Pemadaan Dari Perkusnas Padahal Seperti Ini Sedikit Jadi Saya Mereka Jabatan Masih Madya Tetapi Dari Kantor Kami Kementerian SDM Tidak Bisa Mengusulkan Sebelum Ada Surat Dari Biro SDM Nah Sedangkan Tadi Itu Jika Paknya Jika Ingin Paknya Terbit Sebelum Juni Bisa Mengusulkan Sukaan Jika Tidak Berarti Juli Juli Itu Berdasarkan SKP Nah Apabila Dari Kami Mungkin Ada Teman-teman Buga Yang Lain Seperti Burung Modang Tadi Kan Ternyata Dari Unit Pengusul Terus Ada Surat Dari Biro SDM Biasanya Diusulkannya Juli Gitu Ya Nah Kalau misalnya Sebelumnya Tidak Diperkenankan Itu Berdasarkan SKP Pak Inginnya Kita aman Gitu Gak Usah Penilaian Berdasarkan SKP Tapi Masih Yang Sebelumnya Berdasarkan Lupa Begitu Pak Ya Pertama dulu Seripaya Tidak Mempenggungkan Bahwa Usah Kenaikan Pak Melalui Konvensional Masih Dimungkinkan Sampai Bulan Juni Juni Pertama 30 Tadi Itu Berdasarkan Informasinya Bukan Informasinya Sumbah Datanya Perni Perni Tapi Dimungkinkan Pengusul Tupak Itu Kenaikan Oktober Kemudian Terkait Dengan Di tempat Ibu Tadi Masalah Suratku Saya Gak Tahu Yang Surat Pertama Saya Gak Tahu Jadi Sebenarnya Kalau Menurut saya Ini Pengalaman Saya Ketika Memusulkan Angkat Masih Ngunakan Angkat Dita Dumpak Tadi Tahun Dini 10 Juni Itu Tunjukkan Pernempan Nomor Saku Di Pasal 58 Tari Kemudian Tunjukkan SE Yang Saya Sampaikan Tadi SE Yang BKN Tadi Yang Per Pertama Tiga Tadi Kalau Nanti Ini Bapak Tolak Berarti Ketika Nanti Saya Mengusulkan Ibu Kenaikan Pangkat April 2024 Sementara Saya Sudah Ada Buktinya Sudah Ada Kekirik Saya Cukup Sudah Bisa Dini Lek Penilai Jadi Ibu Jangan Banyak Apa Namanya Ber Angkumen Tanpa Dalasan Alasan Tentu Keperima S1 Dengan SE BKN Tadi Nanti Pas Tidak Seperti Duk Saya Sampai Juni Setelah Itu Menggunakan SKV Sayang Sayangnya Kenapa Ibu Saya Bukum Kredit Masalahnya Kecuali Belum Kalau Kuali Sekarang Punya Agak Nyesekian Dikenakan Paket Mesul Seperti Dasarnya Tunjukkan Permain Nomor Satu Dan SE Sebenarnya SE Sebenarnya Ibu SE Sampai April Iya Pak Tetapi Masih Perbanjang Permain Nomor Satu Sampai Tidak 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 Sampai April Berarti Sekarang Ini Belum Dutup Februari Tapi Dengan Danya Perban Nomor Satu Tadi Tidak Dibukan Uang Sampai Tanggal 30 Juni Berarti Tanggal 30 Juni Sudah Luar PAK Berbayang Tidak Kalau Tidak 30 Juni Berarti Keningan Pada Pada Otobernya Karena Di sistem Kebebauan Kita Keningan Pakat Itu kan Tua Kajam Stam Kepret Sama Otober Gitu Gak Riku Ini Misalnya Sudah Juninya Diusulkan Kalau Boleh Takutnya Juni Sudah Maksimalkan Mei Sehingga Nanti Juni Sudah Keluar PAK Kalau Boleh Tapi Sampai Tanggal 30 Juni Jadi Sebelumnya Terima kasih Terima kasih Buat Kita Semua Terima Kasih Kesempatannya Bapak Narsumber Dan Narsumber Digitalisasi Di Era Memang Sudah Digital Terkait Buku Digital Nah Ini Saya Mau Pertanyaan Karena Memang Di Tempat kami Itu kan Ada juga Beberapa Unit-unit Unit-unit Sama Juga Seperti Di Ini Ada yang Menerapkan Juga Ada Tapi Saya Belum Sebetulan Saya Hasil Penyateraan Bapak Menjadi Hasil Penyateraan Dari Sepor Menjadi CEP Nah Nanti Ada Juga Pertanyaan Untuk CEP Keterkaitan Ini Bu Pengembangan Untuk Sistem Buku Digital Ini Apakah Dari Apa Namanya Ini kan Keterkaitan Kita kan Udah Jaman Keterbukaan Dan Ada Sisi Lain Terkait Ini Mengatur Unsuk Hukum Ketika Kita Publish Dan Gratis Sudah Dikublikasi Tapi Kalau Kita Mempublish Di tempat Kita Apakah Ada Ibu MOU Atau Apa Namanya Rencana Sebelumnya Untuk Bisa Kita Tidak Pelanggaran Ya Bu Ya Karena Memang Itu Bagus 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 Untuk Apa Namanya Untuk Hasana Keilmuan Apalagi Jaman Secara Depan Informatif Yang Membutuhkan Informasi Yang Terakhir Saya Aposiasi Sekali Dengan Adanya Ibu Sudah Mereka Terkait Itu Bu Terus Buat Bapak Iji Bertanya Ini Memang Saya Penyusaraan Di Sebagai Subcor Menjadi Arsip Paris Emang Tidak Swerananya Tapi Sepertinya Bapak Lebih Memuasai Terkait Apa Namanya Dari Apa Penjelasan Pernah Nomor 5 Tadi Tahun 2022 Nah Itu Adakan Saya Kebetulan Ini Masalah Saya Pribadi Saya Kebetulan Baik Pak Tidak Tahun Ini Secara Regulian Apakah Dari Permen Ini Dapat Kemudahan Seperti Dari Informasi Informasi Yang Saya Proleh Karena Saya Dibeli Pemas Itu Ada Kena Kenaikan Pangkat Untuk Apa Namanya Kebijakan Jadi Dari Permen Hukuman Permen Permen Pantun Adakah Apa Namanya Penjelasan Dari Bapak Supaya Saya Dapat Memahami Karena Juga Banyak Yang Belum Paham Karena Berdasarkan SE Tadi Pak Ada Yang Tidak Boleh Pangkat Lagi Untuk 2021 2022 2022 2022 Boleh Naik Pangkat Tapi 2023 Tidak Boleh Lagi Naik Pangkat Menurut Bapak Bagaimana Pandangannya Terkait Pernetan Terima Kasih Itu Assalamualaikum Tidak Bagaimana Tidak Bagaimana Tidak Bagaimana Ketika Inbuk Bagaimana Bagaimana Kamu Apis Bagaimana Ketika Sangi Itu Memang Tidak Alkal Yang Bersifat Dia Bagaimana Yang Bersifat Bersifat Komersial Kita Memelawan melalui anggotaan, kemudian juga mungkin nanti terdekannya, kita lihat sumber-sumbernya, jadi kita lihat, nanti nggak sumber-sumbernya mereka bisa konteks di buku, hanya di pak-pak kepentingan yang mereka gunakan, dikeliarkan, baru bisa mereka dong-nganggung, nggak bisa konteks di buku yang satu buku. Itu yang kita, mungkin sistem yang bisa menghindari, kita juga berdasarkan tanggotaan, dan kita lihat kebutuhan dari masing-masing penyusahaan, itu yang kita terapkan, yang kalau mereka. Selanjutnya, Kak Dertan, itu pertanyaan terlalu banyak. Sebenarnya tadi pertanyaan di buku, lipasnya ke bagian kepegawannya, karena masa kerekan pangkat-pangkat itu kan, rahisnya di sana sudah. Cuma kalau keterkaitan di kefungsionalannya, sedikit-sedikit bisa saya sampaikan. Jadi, yang saya pahami terkait dengan, perangkatan pustakaan melalui penyantaraan, itu perlengkannya keempatan 17.1.2.1, itu artinya, bahwa di sana, esklonisasi, dia berdasarkan penetapan jangka-jangka matanya, berdasarkan esklonisasi, berbeda dengan ikut pasif. Kalau punya kera, kalau dia esklon 3, maka disitarakan dengan majian. Kemudian kalau esklon 4, disitarakan dengan kerajaan muda. Esklon 5, disitarakan dengan kerajaan pertama. Tidak tergantung pada saat penyantara itu, pangkatnya apa. Artinya apa? Kalau dia esklon 3, pangkatnya masih 3D, disitarakan dengan majian. Kalau kita kembalikan ke majian itu, sebenarnya majian itu pangkatnya minimanya 4A. 4A minimanya pangkatnya. Kenyataannya dia 3D. Berarti ada keberuntungan bersangkutan. pangkatnya 3D, tapi jabatan yang bermajian. Kenapa? Karena tadi dia penyatarannya melalui esklonisasi, esklon 3. Dan ada juga yang merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Dia esklon 4. Gulungannya ada gulung 4. Karena esklon yang mengetahkan di jabatannya, esklon 4 ini setaraf dengan kerajaan muda. Dia misalkan muda, kemudian itu pangkatnya kan 3C, padahal itu gulung 4. 4A atau 4B misalnya. Itu juga masih merasa dirugikan dia. Berarti itu dengan waktu pengangkatan melalui infasi. Waktu infasi itu peneritapan dan jawabannya adalah pangkat. Pangkat dan pendidikannya. Ketika dia mengusulkan dari fungsi pusat kawan, dengan pendidikan S1, dan pangkatnya pada saya sudah gulung 4, maka dia pasti mati. Karena itu di tabel, itu dibatih seperti itu oleh penempat. Karena tabelnya. Nah, jadi antara penyetaraan dengan infasi itu berbeda pendetapan dan jawabannya. Kalau penyetaraan, pendetapan dan jawabannya berdasarkan esklonisasinya. Tetapi kalau infasi, berdasarkan pangkat dan pendidikan di indik-indiknya. Pada saat dia ini menjadi infasi. Makanya, tadi saya bilang tadi, bagi teman-teman yang dianggap menjadi fungsi pusat kawan melalui penyetaraan tadi, jika kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan detang jabatannya, diberikan 4 tahun setelah dilantik jadi fungsi pusat kawan itu, diberikan 4 tahun untuk menyelesaikan pendidikan di tabel. Kalau tidak, maka tidak diperhentikan dari fungsi pusat kawan. Kenapa? Karena tidak mempunyai perseratan jamatan. Orang jamatannya dia, Gustafan Udang, pendidikannya meditikan, tidak medit. Tidak menyambung. Jadi kalau Ibu tadi bilang, Ibu Al-Arsi Fahri, tergantung kenaikan pangkat tadi, saya tidak mau berhenti-henti. Dibangus nanya ke Birobapakauan, karena di sana pasti saya lebih tahu, karena itu orang-orang Birobapakauan. Kalau kemudian ini cukup ya. Baik, terima kasih atas bukanya dan diskusi-diskusi yang luar biasa tahun ini, karena terbatangkan waktu, maka sesi diskusi kita ceritakan sampai di sini ya. Untuk pertanyaan yang tidak setakat bawa, dapat di email masing-masing para sumber, ada di layarnya, di data.gmail.com atau ernawati.gmail.id at psdm.go.id untuk menjawab secara langsung. Terima kasih kepada para nasumpah yang sudah berbagi informasi tentang pusat kawan Anda di era digital. Kita akhiri sesi diskusi kali ini dengan closing statement ya, Pak Jatah dan Bu Erna. Bapak mungkin dari Pak Jatah tadi dulu. Silahkan, Pak. Baik, Bapak-Ibu terkait dengan aturan tempatan fungsi luar biasa awam, Bapak-Ibu jangan jauh. Karena saat ini, peratulannya adalah permintaan nomor 5.000. Kemudian, Bapak-Ibu, jika untuk kenaikan pangkat tadi, saya sampaikan bahwa masih ditoleransi sampai tanggal 30 Juni untuk penggunaan aktif regebi. Kenaikan pangkat. Berarti, Bapak-Ibu masih bisa kenaikan pangkat sampai. Kemudian, nanti jika Bapak-Ibu kenaikan pangkat lagi per kabur, tahun yang keempat, berarti sudah SKP. SKP kita, nanti SKP nomor 6. Mungkin Jatah dan Bapak-Ibu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kita berikan penyelitiannya kita minta masing-masing dalam tumbang memilih. Kira-kira satu dari Pak Data dan satu dari Pak Data. Silahkan. Pak Data, siapa Pak? Siapa Pak? Nah, informasi. Kalau di bawah. Banyak. Semuanya yang terkaitan informasi, semuanya. Semuanya kali. jadi yang agak gua itu saya tidak bisa membedakan yang mana ibu sirekan juga baik terkait dengan syarat pendidikan tadi kedepannya seperti apa sehingga menyambung ke pustakawanan di perusahaan khusus kemudian terkait dengan dikelas dan ibu untuk penyanyi yang komprehensif ya keseluruhan penanyaan terbaik Mbak Mabie dari komentar ini Mbak Mabie silahkan kami berharap acara ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada semua peserta yang hajir dan kami informasikan bahwa link dapat hajir unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah diserkan di link.ly.slash jadi disitu nanti ada materi ada juga sertifikat jadi mohon diisi link evaluasinya untuk mendapatkan sertifikat karena tidak langsung yang diserkan di meja resepsi yang mengisi link evaluasi dan bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema sitab tenaga listrikan dan energi terbaru-terbarukan dapat menginginkan peserta kawan dan juga bisa mengetahui masih terkini maupun buku-buku terbaru bisa follow aku di Instagram dan website saya terus ganti at gati.asdm.co.id saya Dina mewakili segena pada dia mohon maaf apabila ada keperanakan selamat penyelenggaraan dan jalan wopi hari ini saya akan mengunjungi seri sesion wopi yang terus ganti waktu di tanggung sama Pusat Kari dari Dari pada hari ini dengan kutipan pimpinan Direktur terdapat penyelenggaraan bahwa untuk menjadi pegawai yang ngembur pendidikan tinggi juga perlu didukung oleh 3K karakter kompetensi dan capabilitas ini saya menutup dengan pantu pergi ke Nepal dengan kapal takutlah penyelenggaraan di bawah ini pilih pusat kawan andal di era digital menjadi solusi kebutuhan informasi masak Assalamualaikum 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 Assalamualaikum